Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara sistem imigrasi di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta masih terkendala. Penumpang pun datang lebih awal menghindari antrean. Sistem pusat data nasional di imigrasi masih dalam tahap pemulihan, sejumlah penanganan telah dilakukan. Seperti mengatur antrean dan menambah jumlah petugas pemeriksaan. Meski tidak terlihat antrean panjang hingga keluar area keberangkatan internasional, calon penumpang menuju luar negeri terlihat ramai di area keberangkatan internasional. Lewat siaran pers yang diterima oleh Kompas TV, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari membenarkan jika sistem pusat data nasional atau PDN mengalami gangguan. Meski demikian, Budi Ari tidak menjelaskan lebih rinci penyebabnya. Menkom Info menyebut proses pemulihan akan dilakukan secara berkala. Saat ini kami sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap. Memang betul bahwa sedang terjadi gangguan pada pusat data nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Demikian pernyataan tertulis Menkom Info Budi Ari yang diperoleh oleh Kompas TV. Sebelumnya, Saudara Server Pusat Data Nasional atau PDN mengalami gangguan dan mengakibatkan sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terganggu. Akibatnya, antrean panjang penumpang terjadi di pintu keberangkatan internasional pada kami sore. Penumpang antre panjang di bagian pemeriksaan imigrasi. Penumpang yang terganggu diantaranya adalah jemaah ibadah haji plus yang sempat tertahan selama kurang lebih 2 jam karena pihak imigrasi melakukan pemeriksaan secara manual. Terima kasih telah menonton!